Kita hanya mau memperjuangkan kita punya kemahuan dan keinginan Maka kehadap Allah itu tidak dapat berkuasa pada diri kita Nah saudara-saudari apapun keadaan kita masing-masing Ini juga satu kesempatan bagi kita Dalam menyambut perayaan kewakilan Yesus ini Melihat kepada diri kita dengan jujur Sejujur-jujurnya Dan mau membaharui Mau seperti Petrus Menyesal Kerana menyambal Yesus Jangan seperti kita Kutus asa dan gantung diri Tetapi seperti Petrus Saudara-saudari Walaupun kita sudah berdosa Menyangkal Yesus Mungkin juga menjual Yesus Memerangani Yesus Tetapi kita dapat membaharui Kerana Tuhan tetap Mau menerima kita Asalkan kita Mau datang kepada dia Mau memakui Kelamahan Dan dosa kita Yesus tetap Mau menerima kita Apakah saudara-saudari Berhadapan kita Kita sendiri berhadapan dengan Yesus Dalam perayaan ini Boleh melakukan sesuatu Untuk kembali Membetulkan relasi Pribadi kita dengan Dia Itulah iman yang sebenar Iman yang berdasarkan kepada Komitmen dan relasi Pribadi kita kepada Pribadi Yesus Saudara-saudari Bagi kita Bagi kau Yang akan dipantis Pada malam ini Kamu telah membuat persiapan Sejak pagi tadi Tapi saya tidak tahu Berapa Berapa sajalah Berapa banyak Yang kamu dapat ingat Yang kamu dapat terima Dari Kumpacara Dan firman Tuhan Yang saya sendiri Telah sampaikan Tetapi Biarlah Persiapan kamu ini Jangan Setakat Pagi tadi saja Dan Malam ini dipantis Sesudah itu Selesai Dan Amin dan lupa Ingatlah Saudara-saudari Pilihan Pemaptisan Adalah Hanya Pintu masuk Kepada Gereja Kepada Keluarga Kristus Kepada gereja Dan Apabila Sudah masuk Dalam keluarga Kristus Perjalanan Iman Kamu Harus Kamu Ingat Supaya Diteruskan Saja Pribadi Dan bersama-sama Jangan bilang Jangan Sekali-kali Berfikir Sudah dibaptis Semua Selesai Tidak Kita mesti Teruskan Pembentukan Iman Itu Kita punya Tema Pastoral Ekaristi Teras Keluarga Berbudaya Menyembah Tuhan Membentuk Iman Pengenalan Kita terhadap Kristus Tidak pernah Selesai Tiap hari Kita mesti Mau mengenal Dia Mendekati Dia Menjalin Hubungan Dan relasi Yang tak Trap Dengan Dia Hanya dengan Cara Ini Saudara Saudari Kita akan Mempunyai Dan kamu Akan Mempunyai Iman Yang Benar-benar Bersifat Bertumbuh Berakar Bapak Kristus Berbuah Dan Bersaksi Kerana Itulah Tujuan Pemaptisan Kita Menjadi Saksi Saksi Kristus Bukan Kita Mau Dibaptis Mendapat Nama Nama-nama Yang Bukan Kita Dibaptis Kerana Hanya Mau Kawin Dengan Pasangan Katolik Bukan Setekat Itu Tapi Kita Mau Dibaptis Kerana Inilah Ungkapan Kepercayaan Dan Kasih Kita Kepada Yesus Dan Perkara Ini Hubungan Ini Harus Kita Tiap-tiap Hari Segarkan Kerana Tanpa Usaha Memang Kita Akan Lepas Perlahan-lahan Kita Akan Renggang Hubungan Kita Dengan Tuhan Kerana Itu Diman Kita Harus Bersifat Sekali Lagi Bertubur Berantai Bersaksi Bersaksi Bersih Bertahan Konsisten Jangan Ikut Cuaca Jangan Ikut Perasaan Tetapi Iman Yang Benar-benar Berasas Kepada Cinta Kasih Erbinya Apapun Keadaan Dalam Diri Kita Atau Di Sekeliling Kita Kita Tetap Mahu Secara Tahun Memilih Dan Memihak Melayani Yesus Yang Keandangnya Inilah Sudara-sudari Yang perlu Kita Sama-sama Renungkan Bagi Kita Yang Sudah Dipaktis Kesempatan Nanti Akan Memahagikan Dipaktis Kita Ambillah Kesempatan Ini Secara Peribadi Terhadap Yesus Bagi Kamu Yang Dipaktis Ambillah Kesempatan Pemaktis Ini Sungguh-sungguh Mau Mengikuti Yesus Sepertimana Yang Ditutup Olehnya Sesiapa Mau Mengikut Aku Dia Harus Jangan Mempentingkan Dirinya Sendiri Memikul Salih Menyati Amati Dan Mengikut Aku Kata Yesus Lukas 89 Ayat 23 Semoga Pesta Perayaan Kebangkitan Kristus Ini Saudara-saudari Benar-benar Membawa Membawa Pembaharuan Dan Pemimpinan yang Sungguh-sungguh Bagi kita Sebagai Peniput-peniput Kristus Pemimpinan yang